Jemaat dan kasih Tuhan Yesus padahal bersama-sama kita membuka sebuah kitab dengan nama wanita di dalam kekinjian lama, yakni kitab Ruth. Hari ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dari pembacaan Ruth pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Mari kita membaca dengan silih berganti setiap dua ayat. Saya membaca dua ayat, kemudian setelah sekalian sebagai jemaat membaca bersama-sama dengan suara yang kompak, dengan suara yang cukup keras, sambil kita menikmati firman Tuhan. Ruth pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 18, setiap dua ayat kita silih berganti. Saya mulai. Pada zaman para hakim pemerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda, beserta istrinya, dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Eli Melek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya, Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang rakyat fratah dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Eli Melek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya keparamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan keparaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya, lalu diciumnya lah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras, dan berkata kepadanya, Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tapi Naomi berkata, Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melayakan anak laki-laki. Masa akan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masa akan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kira-kira demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih baik yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpau padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu dan kepada para alahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tapi kata Ruth, janganlah desa aku meninggalkan engkau, dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitu juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitu juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan alamu lah alahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun menisahkan aku dari engkau, selain daripada mau. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Sudah ada ayat emas kita, hendak saya ajak kita membaca ayat 16 dan 17. Bersama-sama kita baca, cobalah baca, berusaha dengan perasaan. Coba resapi perasaan Ruth, dan bagaimana dia mengungkapkan kalimat-kalimat ini. Oke? Ayat 16 dan 17, kita baca bersama-sama. Dua, tiga. Tetapi, kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau, dan pulang tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitu juga lah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitu juga lah aku bermalam. Bangsa-mulah bangsa-mulah bangsa-mulah, dan ala-kulah ala-kulah. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih laki dari kata-kata itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada apa mau. Bagaimana kah pisahan saudara akan kata-kata yang diucapkan oleh Ruth ini? Saya boleh mengatakan bahwa kata-kata ini adalah kata-kata yang agung dan mengagumkan. Mengagumkan karena apa saudara? ini bukanlah sebuah ucapan mulut-mulut dari orang yang sedang mabuk kepayang di landa asmara. Kalau orang sedang kasmaran, sedang jatuh cinta, sampai bisa bikin lagu. Lautan akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki. Wah, bagus sekali kata-katanya. Sebab dia sedang dibakar oleh gelora cinta, mencari kasihnya, kemanapun dia mau ikut, dia mau pergi. Tetapi ini adalah sebuah ucapan dari seorang menantu perempuan kepada ibu mertuanya. Biasanya menantu perempuan dengan ibu mertua itu bagaimana saudara? Dari sepuluh menantu perempuan yang hidup dengan sepuluh ibu mertuanya masing-masing dengan ibu mertuanya, berapa yang bisa begitu akur, rukun, dan saling mengasihi lalu bisa berkata seperti itu, kemanapun kau pergi, aku akan pergi ke sana. Bangsamu adalah bangsaku, alamu adalah alamku. Di mana kau mati, di sini juga aku akan mati. Banyak menantu perempuan yang bisa berkata gitu kepada mertua perempuan. Menantu perempuan dengan mertua laki-laki, mungkin bisa akur. Tapi banyak dengan mertua perempuan itu jauh untuk orang. Karena mertua perempuan memperhatikan anak laki-lakinya, kalau dia sangat sayang sekali, kalau dia mau jaga seperti biji matanya, maka semua kalau ada masalah apa-apa yang disalahkan adalah menantu perempuan, sang istri dari anak laki-laki. Karena kenapa kamu waktu makanannya? Mengapa sampai dia bisa masuk angin? Dan baju putihnya sudah tidak putih lagi. Kamu cuci itu bagaimana? Semua yang salah, menantu perempuan. Padahal mungkin yang jorok adalah si anak laki-laki ini. Tapi, menantu perempuan selalu salah di mata mertua wanita. Mungkin menantu perempuan banyak yang berkata, aduh cepetan matilah kamu. Atau pulang aja lah ke Indonesia. Kenapa di sini? Lama-lama. Aku gak mau ikut kemana kau pergi. Wajahnya seperti, tetapi Ruth berkata, jangan lagi desak aku untuk pergi meninggalkan engkau dan pulang ke kantung halamanmu. Sebab kemana engkau pergi, ke situ aku akan pergi. Bangsamu adalah bangsamu. Allahmu adalah Allahmu. Ruth adalah seorang perempuan, bukan perempuan yang huwi. Dia perempuan dari bangsa yang disebut kafir, yaitu bangsa Moab. Bangsa itu menyembah banyak berhala. Tetapi dia bisa berkata, Naomi, Ibu, Allahmu menjadi Allahmu. Dia sudah punya iman. seperti iman Naomi. Tidak gampang orang berganti iman percaya, saudara-saudara. Di dalam kitab Yeremia, bahkan Tuhan menitipkan firman di lidah Yeremia, bertanya kepada bangsa Yahudi, adakah bangsa yang menukarkan ilahnya? Di mana bangsa yang menukar berhalanya? Berarti tidak gampang orang menukar iman kepercayaan. kalau sampai Ruth yang dilahirkan sebagai perempuan Moab, dibesarkan dalam keluarga yang menyembah banyak ilah, menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Bisa percaya kepada Yehova, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tunggal. itu adalah sebuah kenyataan yang luar biasa. Dan yang paling istimewa dari ungkapan Ruth adalah dia mengucapkan semua ketetapan hati, keputusan gula, keinginannya yang total secara unconditional. Tidak terikat dengan syarat atau keadaan. Setelah perhatikan apa yang dia katakan. Janganlah desang aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana kau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana kau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsa ku, Allah mula Allah ku, di mana kau mati, aku pun mau mati di sana. Di mana kau dikuburkan, aku pun mau dikuburkan di situ. Biarlah Allah melutuhi aku kalau ada satu atau lain hal memisahkan aku dari engkau. Jika ada perkara-perkara lain yang aku pilih sampai aku karena gara-gara perkara-perkara itu terpisah dan meninggalkan engkau, biarlah Allah memurkai aku. Selain karena mau biarlah aku terpisah. Setelah lihat, ungkapan road ini tidak ada syarat apa-apa. Dia tidak berkata, kemana kau pergi, ke situ aku pergi, asal kamu nginap di hotel bintang 7. Atau ada bantal lempuk tersedia di sana. Atau kau punya rumah bagus dan aku ada harapan untuk masa depanku. Tidak ada syarat road mengungkapkan ini tanpa pamrih apa-apa. Tidak ada udang dibalik batu. Dia berkata, hanya apa adanya dari isi hatinya. Tidak ada pengharapan atau niat untuk mendapat imbalan apa-apa sekalipun. Apakah ini tidak sebuah hal yang luar biasa? saudara bahkan murid Tuhan yang utana dari inersil kelimpaling dalam sempat bertanya kepada Tuhan Yesus. Kami ini telah meninggalkan siar suatu. Kami telah meninggalkan jala kami. Kami telah meninggalkan perahu kami. Kami telah meninggalkan profesi kami. Kami telah meninggalkan keluarga kami. Kampung halaman kami. jadi apakah yang akan kami peroleh? Demikian diunjukkan oleh Petrus dalam Injil Matus dan kitab Injil yang lain. Dia bertanya kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut engkau. So sekarang kami dapat apa? Saudara itu adalah kecenderungan manusia di mana-mana. Kita selalu berpikir mengenai apa profitnya? apa benefitnya? Memasuk kerja berapa besar gajinya? Lalu benefitnya bagaimana? Kalau tidak ada manfaat apa-apa dan sesuatu yang menguntungkan dalam kehidupan kita, mana kita mau? Saudara ini juga menjadi filosofi filosofi iblis di dalam kitab ayu Tuhan bertanya kepada iblis eh dari mana kamu? Iblis berkata habis keliling dunia dia keliling dunia bukan untuk traveling atau jalan-jalan tetapi seperti kata Petrus dalam suratnya mencari siapa yang dapat dilulurnya siapa yang dapat ditergambi dia memperhatikan kehidupan manusia dia mengetahui sifat-sifat manusia dan dari sifat-sifat yang dia ketahui itu dia mudah menjatuhkan manusia menjadi maksanya lalu Tuhan berkata apakah kau sudah melihat nambahku ayu seorang tidak ada seperti dia saleh jujur takut akan kalah lalu iblis bilang apa di dalam Alkitab Terjemahan sehari-hari dikatakan iblis berkata demikian kepada Tuhan dengan nada mengecek apakah dengan tidak mendapat apa-apa ayu takut akan Allah kau katakan dia takut akan Allah takut akan engkau saleh jujur apa dia begitu karena tidak dapat apa-apa dari engkau bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya apa yang dikerjakan telah kau berkati dan apa yang dimilikinya pun makin bertambah di negeri itu tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya artinya coba kamu usik semua berkatmu itu kamu ambil daripadanya apakah dia tidak pasti mengutuhi engkau iblis sudah memperhatikan di seluruh dunia dari 10 manusia 9,999 itu mempunyai sifat demikian kalau ada untung baru mau melaksanakan transaksi urusan dengan Tuhan pun begitu baik-baik karena apa ya karena doa dikabulkan kesehatan diberkati rejeki berlimpah-limpah semuanya lancar tapi coba kalau ada persoalan siapa yang setia kepada Tuhan iblis selalu mempunyai pemikiran seperti itu bahkan dia jatuh dari posisinya yang mulia sebagai malaikat yang diciptakan sangat istimewa itupun karena dia beri keuntungan aku seperti ini sudah begini hebat disuruh-suruh terus menjadi pesuruh Allah bagaimana kalau menjadi sama seperti dia dia tidak mau kalau tidak dapat apa-apa yang lebih saudara perhatikanlah bagaimana dia mencobai Tuhan Yesus sudah Tuhan berkuasa 40 hari 40 malam ada beberapa pencobaan yang diajukan kepada Tuhan dan salah satu adalah dibawahannya Tuhan Yesus ke puncak gunung yang tinggi diperlihatkan kepada Yesus kemegahan dan kemuliaan kerajaan dunia lalu Iblis bilang apa semuanya ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku karena Iblis pikir orang selalu itu mau ada imbalan yang seimbang kalau disuruh menyembah aku dapat apa jadi Iblis menggoda Tuhan Yesus semua kemuliaan dunia ini akan aku berikan kepadamu kalau engkau menyembah aku tetapi Tuhan Yesus adalah timbah dia yang agung dia berkata hanya engkau Iblis dari harapanku karena sudah tersurat endahlah engkau hanya menyembah Allah Tuhan titik ada atau tidak ada imbalan Allah berfirman sembahlah dia hanya dia dan tidak ada hembel-hembel apa-apa yang lain saudara Ruth perempuan Moab tidak dididik di dalam Torah bisa mengeluarkan kata-kata demikian agung dan mulia tanpa syarat tanpa pamri apakah tidak patut kita kagumi saya yakin kita harus belajar dari dia kita perlu mengkaji motivasi kita menjadi orang Kristen apa artinya Kristen Kristen kan artinya mengikut Kristus bukan menjadi mengikut Kristus mengapa kita mau percaya dan mengikut Kristus banyak orang umumnya menjadi Kristen percaya kepada Tuhan Yesus karena apa karena dua sisi kesalahan negatif demi menghindari berita dan berita yang paling hebat itu apa neraka oke denger kokbah pekabaran Injil percayalahkan Tuhan Yesus bahkan kau tidak binasa siapa yang mau binasa dan memasuk neraka karena tidak memasuk neraka memilih percaya Yesus dan secara positif demi yang bahagia paling bahagia adalah surga dan embel-embelnya yaitu berkat-berkat istimewa di dalam Yohanes 6 dengan kita memilihkan membacaan itu setelah perhatikan bahwa Tuhan Yesus menyorati motivasi Tuhan baru kemarinnya mengadakan mujizat dari lima roti dan dua ikan memberi makan berapa orang kurang lebih lima ribu orang laki-laki saja lima ribu dan datang juga ada yang wanita anak-anak jadi lebih dari lima orang berapa orang dikenyangkan hanya dari lima roti dan dua ikan malam harinya Tuhan menyeru murid-murid menyeberang lebih dulu Tuhan di seberdoa di tengah jalan pelayaran itu mereka dihantap angin mereka begitu ketakutan lalu Tuhan berjalan di atas air menghampiri mereka dan kemudian menerdukan badai naik dalam perahu bersama-sama dengan murid-murid sampai di sebelah pagi-pagi banyak orang mencari Tuhan di seberang kok sebenarnya tidak ada kemana dia kemarin kelihatan bahwa yang berangkat cuma murid-murid Yesus sendiri masih ada di pantai bukan jadi mereka cari-cari belokong tidak ada lalu dengar dari beberapa nelayan yang datang mengatakan bahwa mereka semua ada di seberang orang-orang di jalan keliling danau itu untuk mencari Yesus lalu ketemu Yesus masih di seberang jadi bagaimana mereka berbahasa-bahasi tanya seperti kalau kita bertemu how are you doing apa kabar dan apa kata Tuhan Yesus Tuhan apakah menjelaskan oh kemarin aku berjalan dari air dan seterusnya tidak Tuhan bilang apa dalam perhatian tadi Tuhan itu memang to the point luka sekali berkata sesungguhnya kamu mencari aku bukanlah karena kamu telah melihat tanda-tanda maksudnya tanda-tanda ajari bukan karena kamu telah melihat aku mengadakan tanda ajari kudisa dari lima wakil dan dua ikan lalu kamu jadi diarahkan melihat kemuliaanku keagunganku keistimewaanku bukan kamu mencari aku bukan karena kamu tapi ingin sungguh-sungguh ketemu aku melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang kalau saya boleh para perasakan Tuhan mau berkata kamu mencari aku bukan karena ingin mengenal aku lebih lanjut tetapi karena kamu telah kenyang makan roti dan sekarang kamu sudah mulai lapar lagi jadi cari Tuhan Yesus karena apa karena lapar dan ingin mendapat roti mau dekat Tuhan ikut Tuhan karena perlu roti mau dekat Tuhan karena perlu nakah perlu rejeki mau dekat Tuhan karena perlu sembuh dari sakit penyakit karena mau dekat Tuhan karena banyak persoalan supaya Tuhan berikan penjelasan atau persoalan saudara of course kalau kita percaya Tuhan Yesus memang kita tidak masuk neraka memang kalau kita percaya Tuhan Yesus kita mendapat surga tetapi apakah kita mengikut Tuhan Yesus memuji dia menyembah dia karena kita hanya kepingin masuk surga dan tidak mau masuk neraka apakah hanya demi supaya nafkah kita berlimpah-limpah diberkati oleh Tuhan ikut Tuhan apakah hanya supaya Tuhan menyembuhkan penyakit kita sudah saya sudah beberapa kali mengatakan banyak orang menjadikan Tuhan cuma batu loncatan saja stepping stone only supaya sampai keseberan Tuhan dipijak dijadikan batu loncatan supaya mendapatkan sesuatu itu datang menyembah Tuhan batang berdoa kepada Tuhan Tuhan hanya alat untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan seperti orang sudah pernah saya katakan sebagai sebuah ilustrasi ingin mendapatkan kelapa lalu memeluk-meluk batang kelapa apakah orang yang memeluk batang kelapa itu dia cinta kepada pohon kelapa itu bukan dia ingin mendapatkan kelapa itu makanya peluk-peluk batang kelapa tersebut saudara itu hanya memperalak hanya sebuah loncatan saja marilah kita bertumbuh di dalam iman percaya kita meskipun tidak salah pada mulut pertama mendengar injil kita baru mengerti dahsyatnya dosa celaka aku ini siapakah aku manusia celaka seperti ini siapa yang bisa mendapatkan aku dari murka Allah dan derita neraka hanya Tuhan Yesus kalau kita mau percaya kepadanya haleluya roh kudus bekerja hati kita jadi terbuka kepada Tuhan Yesus kita percaya dia tetapi dalam perjalanan iman kita mengikuti Tuhan selanjutnya marilah kita bertumbuh jangan bantut jangan hanya demi berkat kita percaya Tuhan Yesus tapi marilah kita melihat betapa mulianya Tuhan betapa indahnya dia mengapa Ruth mau mengikut Naomi tanpa syarat di dalam ayat yang ke delapan Naomi pernah menganjurkan kepada keduanya kepada Orpah dan kepada Ruth pulanglah kamu masing-masing ke rumah ibumu pulanglah kamu ke rumah ibumu lalu mula-mula keduanya dengan menangis berkata no kami hanya mau ikut engkau lalu sampai ke perbatasan Naomi stop dan berkata sudah pulanglah kamu mengapa yang kamu ikut aku aku sudah tua tidak mungkin aku melahirkan anak lagi kalaupun aku melahirkan anak kamu mau tunggu berapa lama sampai anak laki-lakiku itu nanti menikahi kamu itu berdasarkan hukum Torah kalau seorang laki-laki meninggal dunia maka kemudian saudaranya yang masih ada harus bertanggung jawab memelihara dan menikahi janda saudaranya supaya apa tidak menjadi terluntah-luntah dan harus memberi kewarisan kepadanya tapi Naomi berkata aku tidak mungkin punya anak laki kamu masih muda kalaupun bisa aku mengandung lagi kamu mau tunggu dia berapa belas tahun 20 tahun masa begitu dan kamu akan menjadi tua sekarang kamu masih menjadi muda kamu sudah menjadi janda kamu sempat menikah laki kamu masih punya hari depan ngapain kamu ikut aku yang sudah begitu tua rentah dan tidak ada apa-apa disana aku sudah bangkrut tidak ada harapan bangkrut pulang lalu Orpah mencium Naomi dan say goodbye farewell to Naomi dia pulang kembali ke rumahnya kakak kakak halaman tetapi Ruth tinggal apa artinya bahkan bagi Ruth Naomi itu jauh lebih istimewa dari ibu kandungnya sendiri kata orang punya anak perempuan itu ada baiknya karena ikatan batin dengan orang tua itu lebih kuat kalau anak laki-laki nanti sudah dewasa dia cuma pikir kekasihnya lalu dia menikah dia berkeluarga dia pikir rumah tangganya akhirnya dia mungkin tidak dekat lagi dengan ayah ibunya tapi anak wanita selalu akar dengan keluarga Ruth tetapi lebih memilih Naomi dari ibu kandungnya sendiri mengapa setelah pikirkan tentu tidak lain adalah karena Naomi ini seorang wanita yang melangkah wanita yang istimewa yang penuh kasih dalam dirinya yang halus budi bahasanya sehingga Ruth terpikat hatinya kepada Naomi kalau dia pakai istilah sekarang Naomi Ruth berkata sudah aku temukan sudah ketemukan seorang yang luar biasa aku tidak mau kehilangan dia aku tidak mau karena satu lain hal menukar dia dengan hal-hal yang lain Naomi adalah orang yang istimewa untuk Ruth saudara-saudara apakah kita sudah menemukan bahwa Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang luar biasa istimewa di dalam Jil Matius Tuhan menceritakan mengenai perumpamaan kerajaan surga dikatakan kerajaan surga itu sumpah sama seorang saudagar yang hobinya itu mengumpulkan mutiara dia punya banyak koleksi mutiara-mutiara yang bagus tetapi dia selalu punya obsesi aku ingin menemukan satu mutiara yang sempurna yang sempurna bentuknya yang sempurna warnanya yang sempurna bersihnya yang sempurna cahayanya tahu dia selalu kalau dengar disana ada orang punya satu mutiara yang istimewa dia pergi kalau dia rasa cukup bagus dia beli menambahkan koleksinya suatu hari dia menemukan satu mutiara yang betul-betul istimewa dia seorang ahli mutiara dia belum pernah melihat mutiara begitu sempurna warnanya bersihnya cerahnya tetapi mutiara itu begitu mahal uang cash yang ada tidak cukup untuk membeli mutiara itu apa yang dia lakukan dia pulang dia kumpulkan semua koleksi yang begitu dia cintai yang dia sudah kumpulkan seluruh hidupnya dia jual semuanya hanya untuk mendapatkan apa satu yang sempurna dan Tuhan meninggalkan itu sebagai sebuah perutamaan untuk kita menaksirkan apa arti saya pikir salah satu artinya bila kita tidak mengerti rahasia kerajaan surga kita harus mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah yang maha indah maha sempurna maha ajaib maha istimewa tidak ada pribadi seperti dia rup menemukan Naomi lebih istimewa dari ibunya apakah saudara saya sudah menemukan Tuhan Yesus jauh lebih istimewa dari siapapun yang pernah kita kenal bahkan dari ibu bapak kita sendiri siapakah orang yang mau berkorban untuk kita pada waktu kita di dalam pejahatan dia sudah mau mati ganti kita dan dia memperhatikan kita merawat kita seperti biji makna sendiri dia adalah pribadi yang sungguh luar biasa istimewa ketika saya berusia belasan tahun saya sering mengikuti kebaktian bangun rohani sering dalam kebaktian KKR KKR itu dinyanyikan sebuah langit yang sekarang sudah jarang dinyanyikan Ajaiblah Tuhanku Yesus dia adalah parahnya Ajaiblah Tuhanku Yesus bagiku dia maha indah Dulu aku menyanyikan itu sering saya tidak mengerti apa maksudnya tapi makin hari mengikut dia makin saya mengerti bahwa dia itu sungguh luar biasa tidak pernah menyesal mengikut Kristus dia adalah yang terindah Saudara mengapa kita mengikut dia apakah karena berkat-berkat sampingan yang di bawah karena kita beriman kepada atau karena Tuhan yang terutama apakah dia yang paling istimewa atau ada sesuatu hal dan banyak hal yang lain lebih menarik perhatian kita sehingga kita bisa menggeser dia demi hal-hal yang lain apakah kita hanya punya satu yang kita sembah atau kita punya yang lain masih bisa kita tergila-gila apakah kita mempunyai perhal di dalam hidup kita Ruth hanya punya satu motivasi mengikut Naomi tidak karena yang lain semata-mata karena aku mencintai Naomi seperti dia mencintai aku aku ingin belajar mengasihi dia seperti dia mengasihi aku meskipun aku bukan anaknya tetapi dia menaku seperti anaknya sendiri Tuhan sangat menghargai motivasi-motivasi yang agung murni seperti motivasi Ruth ini bagaimana kita tahu kita melihat dari kisah lanjutannya waktu Ruth ikut Naomi dia ambil keputusan bulat hati tidak mau terpisah dengan Naomi tidak karena ada iming-iming harapan berkat atau imbalan-imbalan lain tidak ada hanya mau karena tidak mau terpisah dengan Naomi pakai Allah sangat menghargai motivasi hati yang murni menediakan berkat istri untuk Ruth di tanah rantau di negeri asing di tanah Israel Ruth menemukan jodoh yang berikut Tuhan menediakan Boaz seorang laki-laki yang mempunyai peribadian istimewa dan ternyata dari Boaz dan Ruth dilahirkan Obed Obed itu adalah ayah dari Isai atau Jesse dan Isai ini adalah ayah Daud Raja Israel yang berkenan di hati Tuhan dan Daud ini adalah lelukur Mesias kemudian hari waktu saudara membaca silsilah Tuhan di Jermatius Ternyata di sana bukan cuma nama orang-orang besar nama orang-orang suci tetapi juga ada nama perempuan asing yaitu Ruth menjadi naik moyang Yesus Kristus apakah ini bukan sesuatu istimewa perempuan-perempuan Yahudi selalu banyak yang menamakan anaknya Joshua sebab Joshua itu sama dengan nama Yesus Allah menyelamatkan karena mereka ingin menjadi ibu bagi sang Mesias tetapi Allah memilih Ruth meskipun Ruth sendiri tidak pernah merencanakan itu kenyataan ini tidak menggaris bawah ini bahwa Allah menghargai besar motivasi yang murni yaitu hanya karena kasih hanya kasih tidak ada yang lain lebih-lebih bila kita mengikuti Tuhan hanya karena menghasilkan memang mendapat surga tetapi bukan karena surga itu aku percaya Tuhan Yesus melainkan hanya karena dia sungguh pribadi yang luar biasa tidak ada yang seperti dia lain kali setiap kali kita menyanyi tidak ada yang seperti engkau barilah kita mengerti sungguh hati kita tertikat kepada Yesus karena tidak ada yang seperti dia ada berkat atau tidak ada berkat sehat atau sakit lancar atau sulit aku tetap cinta Yesus dia yang terutama aku tetap setia kepadanya karena hatiku bulat mengasihi dia barilah sudah kita memupuk menjadi orang Kristen memiliki motivasi seperti itu mengikut Tuhan Yesus bukan karena berkat jangan sampai ada berhala lain dalam hati kita hanya Yesus saja sembahan kita amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati